screen volume saat bagi partisi kecil setelah reset Windows 10 disini mau dibagi dua jadi data di sini screen volume nya terlihat 120 giga an ya dari total harddisk 500 giga dan apa ini terpakai nya ini masih gede sisanya 400 giga an free dan ke paket 27 kita mau melakukan string volume cuman ada sisa 120 disini kita coba lihat di internet kita coba di screen up katanya biar ini sama clean up system file sistemnya buat menambahkan string volumenya kita tadi udah clean up system file kita lanjut ke disk clean up drive c nya kita delete kita coba clean up kita coba balik lagi ini bisa bisa apakah udah bertambah untuk membagi partisi nya ternyata masih tidak bisa eh masih sama semilainya kita coba ke defragment katanya kita coba optimize disini oke kita lihat lagi apakah sudah grup udah bertambah volume buat sering volume ini buat membagi data jadi dua drive c sama drive d yang biar yang biasanya sebagai data dipisahkan disini masih sama 120 giga kita virtual memory kita masuk ke view advance coba virtual memory nya di disable katanya jangan di automatic maksudnya oke di reset system oke kita lanjut ini di uncheck automatically oh dia minta restart kita restart ini kita coba cek lagi apakah sudah berubah apakah masih 128an eh 120an apakah udah bertambah untuk sering volumenya oh masih masih sama 120 alternatif lainnya menolak internet kita oh kita coba di screen up chattingan yang lainnya more option lanjutannya di screen up dari system restore dan shadow coffee coba delete juga ini di screen up kelanjutan ada tab tab more option kita coba cek lagi pertambah nilai screen up masih sama ya aneh ya kita coba ke system restore ada pilihannya katanya coba Hai turn up system restore ada pilihannya kita coba kita coba apakah sudah bisa bertambah buat membagi partisi nya selesai 300 giga dari sebelumnya 120 jadi turn up system restore yang bagus selesai 300 g selesai 300 g selesai 300 g selesai 300 g Selamat menikmati